Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Saya ada di area klinik Pratama Siloam Khususnya ada di pengobatan gigi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Saya pilih tempat ini Selain mengobati rasa kangen dan rindu kita Namun saya juga ingin memberikan Dukungan kepada tenaga medis Sebagai garda terdepan yang hari-hari ini Banyak sekali terpapar karena pengabdian mereka Tetap semangat, tetap melayani dengan hati Memberikan yang terbaik untuk para pasien Saya juga memberikan dukungan Supaya dengan kita mengingat tentang Pratama Siloam, kita juga mengingat kesehatan Yang terus harus kita jaga Sehingga kita juga menjadi orang-orang Yang bertanggung jawab Supaya penyebaran virus COVID-19 ini Bisa dihambat Sehingga kerinduan kita untuk bisa Mengalami perjumpaan, beribadah bersama Bahkan klinik Pratama Siloam Boleh melayani kembali masyarakat Menjadi terwujud dan nyata Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita Mendengar firmanya Kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur Ketika kami hari ini datang di hadapan Tuhan Maka kami juga bersyukur bahwa kami terus diberikan berkat kasih setia Mampukan kami untuk menjaga kesehatan kami Tuhan Dan kami juga menjoakan untuk para medis Tenaga medis yang hari ini berjuang Untuk terus memberikan perlindungan Bahkan memberikan kesembuhan Bagi pasien-pasien secara khusus yang terdampak virus Corona Kami mohon belas kasih Tuhan Tuhan juga hadir dalam kehidupan kami masing-masing Memberikan kami hikmat, pengertian Dan kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Tema kita hari ini Tuhan menyertai anak-anaknya yang setia Kita akan membaca kitab Daniel pasal 1 Ayat 13 sampai 16 Khusus kita akan membaca kitab Daniel pasal 1 ayat 15 Demikian firmanya Setelah lewat 10 hari Ternyata perawakan mereka lebih baik Dan mereka kelihatan lebih gemuk Daripada semua orang muda Yang telah makan dari santapan raja Berbahagia setiap kita Bapak ibu saudara yang membaca Merenungkan dan melakukan firmanya Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Membantu untuk menurunkan berat badan Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of General Internal Medicine Menyebutkan bahwa menjadi seorang vegan Dapat membantu menurunkan berat badan secara drastis Mendukung pernyataan tersebut Penelitian lain dalam Journal Nutrition and Diabetes Juga mendapatkan hasil serupa Penelitian yang melibatkan sekitar 75 orang Dengan berat badan berlebih Diminta untuk menerapkan pola makan tertentu Peserta boleh menjalani pola makan vegan Maupun terus makan makanan tinggi lemak Termasuk dari sumber hewani Untuk menurunkan berat badan Setelah kurang lebih selama 16 minggu Peserta yang menjalani pola makan vegan Dinilai telah kehilangan lemak di area perut Dalam jumlah yang lebih banyak Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Dalam kisah Daniel di Istana Babel Daniel, Hanaya, Mishael, dan Asarya Hanya makan sayuran dan minum air putih Sebagai wujud kesetiaan kepada Allah Israel Seharusnya ketika tubuh mereka Dibandingkan dengan orang-orang yang makan daging Maka tubuh mereka akan kelihatan lebih kurus Tetapi dalam bacaan hari ini Digambarkan dengan jelas Bahwa tubuh Daniel, Hanaya, Mishael, dan Asarya Tidak tampak kurus Bahkan dikatakan lebih gemuk Melalui kisah ini Tuhan ingin mengatakan kepada kita Bahwa ketika kita berketetapan hati Untuk setia kepadanya Walaupun jalan yang tampak di depan terlihat suram dan berat Allah akan menunjukkan kuasanya Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Ketika saat ini Saudara sedang diperhadapkan pada pilihan Untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Walau jalan di depan terlihat suram Atau berpaling dari Tuhan Untuk menikmati jalan yang terlihat menyenangkan Ingatlah kisah Daniel, Hanaya, Mishael, dan Asarya Tetaplah setia kepada Tuhan Tunjukkan iman percaya saudara Maka Tuhan akan menyatakan penyertaannya yang ajaib Tuhan tidak pernah habisan cara Dalam menolong anak-anaknya yang setia Amin Bapak yang baik kami bersyukur Punya Allah seperti engkau Yang senantiasa mengasihi dan memelihara kami Yang senantiasa setia Meskipun kami seringkali tidak setia Yang tetap mengasihi kami Meskipun seringkali kami tidak mengasihimu Yang tetap menolong kami Ketika kami gagal Untuk menjalankan ketetapan dan perintahmu Tuhan tolong kami Supaya kami belajar Sebagaimana Daniel Dan teman-teman Memiliki ketetapan hati Memiliki kesetiaan kepada Tuhan Di tengah pilihan-pilihan yang ada Bahkan di tengah godaan untuk melakukan Hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan Mampukan kami Untuk tetap hidup dalam ketetapanmu Untuk tetap hidup dalam kebenaranmu Dan menyenangkan hatimu Berkati kami semua hari ini Tuhan Supaya kami hidup setia Dan Tuhan Senang Tuhan melihat cara hidup kami Dan semuanya itu Boleh memuliakan Dan memuji Engkau Ini kami Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita masih terus berjuang Untuk melawan virus Corona Entah sampai kapan kita tidak tahu Namun biarlah di tengah semua pilihan-pilihan yang sulit Kita tetap setia Dan berketetapan Untuk hidup dalam kebenaran Allah Dan kita percaya Ketika kita ada di dalam jalannya Maka Tuhan akan memberikan kuasa Dan kasih karunianya Selamat beraktifitas Selamat berkarya Selamat menikmati kasih setia Tuhan hari ini Tetap jaga kesehatan Pakai masker Kita jaga jarak Ketika ada Bersama dengan orang lain Mencuci tangan dengan sabun Kita menjaga bersih Dan sehat Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati